Puluhan pebalap liar bubar saat dirazia polisi, sebagian kabur ke sawah hingga meninggalkan sepeda botor di tengah hutan kota. 10 orang diantaranya harus menjalani rapi tes karena suhu badannya tinggi. Pebalap liar ini akhirnya keluar dari kebun jagung usai digerbek petugas karena melarikan diri saat ditangkap setelah menggelar balapan liar. Dia tidak sendiri, ada puluhan pebalap liar lainnya yang digiring petugas ke kantor polisi. Para remaja ini sengaja memanfaatkan kondisi jalanan yang sepi pada hari libur Waisa Kamis pagi. Setidaknya 62 orang remaja pelaku balap liar ditangkap dan 38 sepeda motor disita di Mapolresta, Kota Malang. Setelah didata, mereka dihukum olahraga pagi serta dijemur oleh petugas. Dari pemeriksaan, 10 orang diantaranya harus menjalani rapi tes karena suhu tubuhnya mencapai 38 derajat. Kita cek pakai thermal gun. Ternyata dari pengecekan thermal gun tadi ada 8 awalnya. Lalu kita tunggu beberapa saat, masih bertahan di angka 38, hingga kita putuskan untuk melakukan rapi tes kepada yang bersangkutan. Dari ke 10 remaja yang direpit tes, semuanya hasilnya negatif. Para remaja ini diperbolehkan pulang setelah didata dan dilakukan penilangan. Namun, ke 38 sepeda motor mereka disita polisi hingga waktu sidang pertengahan Juni mendatang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Ainews melaporkan.